Pemirsa warga desa Sukomenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, histeris melihat jembatan beton putus usai diterjang banjir bandang luapan Sungai Rupit. Akibatnya, dua desa di Kecamatan Karangjaya terisolir. Beginilah rekaman video amatir milik warga saat detik-detik jembatan permanen yang berada di desa Sukomenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, hancur dan putus usai diterjang banjir bandang luapan air Sungai Rupit selasa 16 April 2024 siang. Jembatan permanen itu tak kuat menahan sampah bambu dan kayu yang terbawa banjir bandang, ditambah arus yang sangat deras. Luapan Sungai Rupit kali ini terbilang paling parah sepanjang sejarah. Saat jembatan putus, warga langsung histeris melihat jembatan itu hancur. Akibatnya, dua desa yang di desa Rantau Telang dan desa Tanjung Agung terisolir sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Situasi semakin memburuk dengan putusnya dua jembatan gantung di desa Tanjung Agung dan Sukomenang. Banjir bandang juga mengakibatkan delapan desa di sepanjang aliran sungai terendam banjir. Delapan desa itu, yaitu desa Muara Batang MPU, desa Proyek, Sukaraja, Sukomenang, Terusan, Muara Tiku, Tanjung Agung, dan desa Ambacang. Bagaimana warga di desa ini, Pak? Kalau air sekarang lagi kondisinya lagi naik. Bagaimana warga di desa, Pak? Kalau warga di desa ini, kalau yang dekat sungai ini, dia sekarang sudah merasakan keresahan dengan ada kenaikan debet air di desa ini. Ini jembatan gantung ini gimana ini, Pak? Masih aman? Untuk jembatan gantung ini semestinya kondisinya sekarang tidak aman lagi. Warga berharap dibangun jembatan beton kembali dengan posisi yang lebih tinggi agar saat sungai meluap kejadian serupa tak terulang lagi. Dari Muratara, Sudirwan Ayus, melaporkan.